Halo, ketemu lagi di channel Zodiac Harian Instagram at ramalanandeskotzodiakmu Kali ini admin akan membahas 3 zodiak yaitu Scorpio, Leo, dan Cancer di bulan Mei tahun 2019 Seperti apa referensi Scorpio, Leo, dan Cancer di tahun 2019 khususnya pada bulan Mei disini kalau dari kartu yang sudah saya buka ketiganya ini berada dalam rasi bintang yang positif tapi ada beberapa hal yang terkesan negatif atau jauh dari harapan kita bisa melihat dari kartu yang pertama untuk ketiga zodiak ini yaitu Seven of Cups artinya apa? artinya sedikit demi sedikit tapi pasti segala bentuk tujuan kamu itu sudah mulai menampakkan progres yang sangat bagus progres yang positif, progres yang baik terus kemudian ada kartu Nine of Pentacles ini artinya kamu sudah cukup dewasa dalam menyikapi segala sesuatu termasuk masalah yang saat ini sedang kamu hadapi ya kamu sebenarnya sih masalah yang kamu hadapi sih gak terlalu berat ya cuma kamu hanya terlalu mikir, terlalu dalam sehingga masalah yang seharusnya sepilih itu malah membebanikanmu tapi it's okay, no problem kamu bisa melewati itu semua kemudian itu ada lambang hati tertusuk pedang tree of sword untuk masalah percintaan kamu ini karena sudah sering disakiti mungkin ya kamu jadi kesannya kayak masa bodoh sama percintaan kamu lebih fokus sama karir dan pengembangan diri kamu artinya ya memang betul apa yang menjadi prinsip kamu kalau karir kamu sukses kamu sukses dalam hal apapun cinta yang berkelas itu pasti akan datang nah itu mungkin masalah cinta kamu gak terlalu usah mikir gimana sih nanti percintaanku kamu sukses saja nanti cintamu itu nanti gampang lah kemudian yang terakhir penutupan adalah the sun artinya apa? kamu ini seorang pencerah artinya di tengah kegundahan termasuk kegundahan dirimu sendiri kamu bisa mencari solusi dari masalahmu tadi termasuk dari dua kartu yang sebelumnya penutupnya adalah desain artinya apa? artinya kamu bisa memecahkan masalahmu sendiri ibarat kata kamu adalah sang penerang dari sebuah kegelapan artinya kamu membawa kebaikan untuk dirimu sendiri termasuk untuk sekitarmu yang bisa tertular efek aura positif kamu di bulan Mei ini kalau untuk bulan selanjutnya ya mungkin akan beda tapi untuk bulan Mei ini secara overall kamu yang punya zodiac Scorpio, Leo, dan Cancer sangat-sangat positif pokoknya positif itu tergantung dari bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya jadilah dirimu sendiri kamu pasti bisa sukses dan buktikan kepada orang yang merendahkan kamu kamu bisa sukses dan kamu bisa membungkam mulut-mulut orang yang selama ini menggina dan merendahkan kamu sekian terima kasih ada kurangnya mohon maaf ada lebihnya tolong dikembalikan sampai ketemu lagi dan sampai jumpa di postingan selanjutnya selamat menikmati